Pendekar yang jelit sembilan. Walaupun ia tidak melihat pedang orang berbaju hitam itu, tapi ia telah menemukan titik kelemahan di tubuh lawannya, bahkan ia melihat dengan jelas sekali. Bela am suatu benturan keras bergema di udara, menyusul kemudian tubuh orang berbaju hitam itu mencelat ke belakang. Kalau tubuhnya mencelat ke belakang, maka cahaya pedang itu menyambar ke muka, tubuhnya tertumbuk di atas dinding tembok sedang pedangnya menancap di atas sebatang pohon di depan sana. Begitu roboh terjungkal ke tanah, orang berbaju hitam itu tidak berkutik lagi. Kwik Tai Lok masih berdiri termangu di situ sambil memperhatikan kepalanya, dia seperti agak tercengang dan keheranan. Tampaknya dia sendiri pun tidak menyangka kalau sebuah tonjokannya telah berhasil merobohkan lawan. Ia saja tidak menyangka, tentu saja orang lain lebih tidak menyangka lagi. Yan Jit sendiri pun tidak menyangka, setelah termangu-mangu sekian lama, ia baru menyerbu ke depan, dengan perasaan ia kaget, ia agirang ia ngeri, katanya sambil tertawa, aku toh suruh kau berdiri agak di kejauhan, mengapa sengaja menyerbu ke muka mungkin karena aku ini tolol jawab Kwik Tai Lok sambil tertawa. Sewaktu tertawa, ia memang kelihatan agak bertolol-tololan. Tetapi, tentu saja ia sama sekali tidak tolol, dikala kau menganggap dia tolol, dia justru berubah menjadi pintarnya bukan kepalang, bahkan jauh lebih pintar daripada kebanyakan orang. Siapa yang mengatakan kau bodoh? Kata Yan Jit sambil tertawa. Aku hanya merasa tidak habis mengerti, kau dari mana bisa tahu kalau pedang yang akan digunakan bukan pedang pendek Kwik Tai Lok segera tertawa lebar. Aku sama sekali tak dapat melihatnya, aku cuma berhasil menebaknya secara jitu, kalau tebakanmu itu keliru tanya Yan Jit setelah tertegun sejenak. Aku tak berakal salah tebak kenapa sebab kemujuranku di dalam hal ini selamanya selalu baik sahut Kwik Tai Lok sambil tertawa. Kembali Yan Jit turut tertegun, tapi beberapa saat kemudian ia tertawa lebar pula, katanya. Walaupun kau tidak bodoh, tapi kau pun tidak jujur, sedikit pun tidak jujur, Kwik Tai Lok memang tidak jujur, sebab dia pandai berlagak pailon. Tentu saja ia dapat melihat kalau senjata yang akan dipakai si orang berbaju hitam kali ini adalah pedang pendek. Sebab gagang pedang si orang berbaju hitam itu berada di bahu kiri sedang ia mencabut pedangnya dengan tangan kanan, ketika meloloskan senjata dada serta perutnya menyusut ke belakang, segenap tenaganya tidak digunakan semua. Maka antara bagian dada dengan perutnya segera muncul sebuah titik kelemahan. Kwik Tai Lok dengan jelas menyaksikan titik kelemahan tersebut, itulah sebabnya kepalan itu secara telak menghajar titik kelemahan yang ada. Asal kau bisa menyaksikan secara tepat, bisa mengambil keputusan secara jitu, satu pukulan saja sudah cukup, tak usah pukulan yang kedua. Bila ada dua jago lihai sedang bertarung, biasanya yang paling menentukan segala sesuatu adalah pukulan yang pertama. Bila dalam pukulan yang pertama ini kau gagal merobohkan, maka besar kemungkinan dirinya yang bakal dirobohkan orang. Selisih antara menang dan kalah kadang-kalah hanya terpaut dalam sedetik, kadang-kalah juga terpaut dalam satu kilatan ingatan. Tiba-tiba Yan Jit berkata lagi, masih ada satu hal yang tidak kupahami Oya tangannya jauh lebih pendek daripada pedangnya. Mengapa begitu menggerakkan tangannya ia telah meloloskan pedang tersebut? Kwik Tai Lok berpikir sebentar, lalu jawabnya sambil tertawa, aku sendiri juga tidak mengerti. Aku mengerti Sela Ong Tiong. Ia berjalan mendekat, tangannya telah membawa sarung pedang milik si orang berbaju hitam itu. Yan Jit menyambut sarung pedang itu dan dilihat sebentar, kemudian katanya pula sambil tertawa, aku juga mengerti sekarang barang siapa memeriksa sarung pedang itu, maka dengan cepat mereka akan menjadi mengerti. Dalam sarung pedang itu semuanya terdapat dua bilah pedang, sebilah pedang panjang dan sebilah pendek. Dalam hal ini Yan Jit sudah menduganya sampai ke situ. Tapi ia sama sekali tidak menyangka kalau sarung pedang itu bukan sarung pedang yang sesungguhnya, melainkan hanya sebuah jepitan belaka. Pedang itu bukan dicabut keluar dari atas, melainkan ditarik keluar lewat samping. Ini mah caranya seperti sebutir telur ayam kata Yan Jit sambil tertawa. Seperti telur ayam tanya Kwik Tai Lok dengan wajah tertegun. Tahukah kau, dengan care apakah telur ayam itu baru bisa diberdirikan di atas meja? Tidak tahu, goblok seru Yan Jit sambil tertawa. Asal kau membuat lubang di ujung telur itu, maka telur ayam itu kan bakal bisa berdiri sendiri di meja. Kau benar-benar pintar, tak kusangka care ini pun bisa kau dapatkan. Seru Kwik Tai Lok sambil tertawa. Banyak persoalan di dunia ini memang mirip dengan telur ayam itu. Seringkali persoalan yang kau rasakan begitu pelik dan rumit, sesungguhnya bisa diselesaikan secara mudah. Ada sementara orang juga seperti telur ayam itu. Bagaimanapun tak bergunanya seseorang, asal kau menotok kepalanya sampai berlubang, maka dia akan bisa berdiri sendiri. Di tengah halaman kini telah bertambah dengan sebuah kuburan anjing. Dengan tangan sendiri Yan Jit memasukkan bangkai anjing itu ke dalam peti mati, lalu sambil menghela nafas sedih gumamnya, kau datang dari peti mati, sekarang pergi lewat peti mati lagi, tahu begini, kenapa kau harus datang? Kwik Tai Lok segera tertawa getir, sahutnya, bila ia tidak datang, kitalah yang akan pergi lewat peti mati, pergi ke akhirat Lim Tai Peng menghela nafas panjang, aaaai, ketika ia datang untuk pertama kali dulu, aku malah sempat menemdangnya sekali, siapa tahu ia justru telah menyelamatkan jiwa kita semua, anjing tidak mirip manusia, kata Ong Tiong, anjing juga tidak mengingat dendam, dia hanya teringat akan budi kebaikan dari orang lain. Benar Kwik Tai Lok menggut-manggut, asal kau pernah memberi sekerat tulang kepada anjing, bila lain kali ia bertemu denganmu, ekornya tentu digoyang-goyangkan, tapi ada sementara manusia yang justru lupa budi orang, seberapa besar pun kebaikan yang pernah kau berikan kepadanya, kadangkala ia malah membalikan kepala untuk menggigit dirimu, oleh karenanya, oleh karenanya anjing lebih setia kawan daripada manusia, paling tidak lebih setia kawan daripada sekelompok manusia, sambung Lim Tai Peng. Maka dari itu, kita harus membuatkan batu nisan untuknya, tapi, apa yang harus ditulis di atas batu nisan itu disinilah bersemayam teman kita anjing. Anjing segera menggelengkan kepalanya. Teman kita anjing masih belum cukup, katanya, jangan lupa, dia juga merupakan cuan penolong kita, yaa, lebih baik di tengah batu nisan ditulis, disinilah bersemayam teman kita anjing, kemudian di sampingnya kita buatkan sebaik syair untuk peringatan usul Ong Tiong. Kau juga bisa membuat syair peringatan Ong Tiong manggut-manggut, mendadak ia bangkit berdiri seraya bersenandung dengan lantang, anjing dalam peti, sahabat karib suan penolong, bila kau tak datang, kami telah pergi, bulan 1 tanggal 15, bunga berguguran arak dipersembahkan, kau pergi untuk selamanya, kalau babi janganlah terlalu gemuk, sedang kalau manusia jangan terlalu pintar. Babi yang gemuk tentu lamban gerak-geriknya dan malas sekali, bila seseorang manusia ingin hidup agak senang, kau harus membawa sifat ketolol-tololan dan melakukan beberapa pekerjaan yang ketolol-tololan. Tapi itu semua bukan menandakan kalau mereka itu bodoh. Tentu saja mereka tahu kalau kucing tak bisa menanak nasi, anjing juga tak bisa masuk sendiri ke dalam peti mati. Baik seng kucing maupun seng anjing, sudah pasti mempunyai majikannya. Tapi siapakah orang itu? Ketika orang itu menghantar peti mati tersebut kemari, dia pasti sudah tahu kalau Lam Kiong Tseo belum mati, ujar Yanjit. Benar, Kwiq Tai Lok menyambung, mungkin tujuannya menghantar peti mati itu kemari adalah untuk memberi tahu kepada kita bahwa Lam Kiong Tseo belum mati, Yanjit kembali manggut-manggut. Dia pasti sudah mengetahui tipu muslihat dari Lam Kiong Tseo tersebut serunya. Tapi mengapa ia tidak menerangkan kepada kita sebab dia masih belum ingin bertemu dengan kita? Kenapa tanya Lim Tai Teng, kalau dia memang tidak berniat buruk, mengapa kera kerjanya harus bersembunyi-sembunyi macam takut bertemu dengan orang saja? Aku lihat orang ini sudah pasti seorang perempuan seru Kwiq Tai Lok tiba-tiba. Dari mana kau bisa tahu hanya perempuan yang suka melakukan perbuatannya secara sembunyi-sembunyi, hanya perempuan pula titik yang suka melakukan perbuatan yang membingungkan hati. Yanjit kontan menarik mukanya, lalu berseru, sekalipun perempuan sampai melakukan perbuatan semacam itu pun dikarenakan orang lelaki lebih membingungkan hati lagi. Jangan lupa kau juga seorang lelaki seru Kwiq Tai Lok tertawa. Jangan lupa kau juga dilahirkan oleh seorang perempuan. Ong Tiong menatap tajam wajah Yanjit tiba-tiba katanya, orang lelaki seringkali memandang rendah kaum perempuan, sebaliknya perempuan juga seringkali memandang rendah kaum lelaki, sesungguhnya kejadian semacam ini adalah suatu keadaan yang wajar, sejak beribu-ribu tahun yang lalu sudah begini, beribu-ribu tahun kemudian juga begini. Maka kenapa maka kejadian semacam ini sebetulnya tak ada manfaatnya untuk diperdebatkan, aku tidak habis mengerti mengapa kalian selalu memiliki minat yang besar dan istimewa untuk menyinggung persoalan semacam itu setelah menghela nafas panjang. Lanjutnya, persoalan yang sedang kita hadapi sudah cukup banyak. Tapi sekarang justru telah bertambah lagi dengan suatu persoalan baru. Persoalan apa? Soal Lam Kiong Chow Lam Kiong Chow belum mati, karena tak seorang pun di antara mereka yang mau membunuhnya. Mereka semua tak ingin membunuh orang terutama membunuh seseorang yang telah mereka robohkan. Paling tidak Lam Kiong Chow tidak salah mengucapkan sesuatu, ada sementara orang yang sejak dilahirkan sudah tidak berbakat membunuh orang, bahkan selama hidup tak akan mampu melakukannya. Yaa, benar. Dia memang merupakan suatu persoalan buat kita kata Quick Tai Lok. Apakah ia sudah kita sekap? Tanya Lim Tai Peng. Yaa benar kau tidak kuatir ia berhasil melarikan, dia tak akan mampu untuk melarikan diri jika seseorang telah dibelenggu macam nakjang, jangan harap ia dapat meloloskan dirinya lagi. Kalau memang tak mampu melarikan diri, persoalan apapula yang akan kita hadapi tanya Lim Tai Peng lagi. Disinilah letak persoalannya, bila ia tak sanggup melarikan diri, bukankah kita harus mengawasinya terus Lim Tai Peng mengangguk? Quick Tai Lok segera tertawa getir. Untuk memelihara kita sendiri pun sudah kepayahan, mana mungkin kita bisa memelihara orang lain kalau begitu, lebih baik dilepaskan saja manusia semacam dia tak dapat dilepaskan, lantas apakah kita harus memeliharanya sampai tua? Itulah sebabnya masalah ini baru merupakan suatu persoalan untuk kita semua. Kita toh bisa menyuruh dia untuk memelihara dirinya sendiri. Tiba-tiba Yanjid mengusulkan. Mencorong sinar tajam dari balik matu Quick Tai Lok segera mendengar perkataan itu, serunya, benar, dia lebih kaya daripada kita. Paling tidak ia baru saja berhasil menggaet sejumlah uang dari tangan Hang Si Hu Quick Tai Lok segera beranjak dari tempat duduknya. Akan ku tanya dirinya, di mana ia semingyikan harta karun tersebut katanya. Masa ia mau menjawab, Walaupun aku bukan si tongkat penjepit, tapi aku pun mempunyai care yang jitu tampaknya kau berhasil mempelajari beberapa macam permainan dari si tongkat penjepit. Katanya Jit tertawa geli. Di kebon belakang sana terdapat sebuah kamar kayu bakar. Tapi kamar kayu bakar itu agaknya bukan untuk menyimpan kayu bakar, melainkan dipakai untuk menyekap orang, entah penyamun atau pencuri macam apapun, tentu akan disekap dalam kamar kayu jika berhasil ditangkap. Dalam kamar kayu itu ada laba-laba, ada tikus, ada kotoran anjing, ada kotoran kucing, ada mangkuk gumpil, ada pula sisa batu arang, hampir benda rongsokan apapun terdapat di sana, tapi justru tak ada kayu bakar, sebatang pun tak ada. Lam Kiong Chou yang telah diikat seperti bakcang itu, kini sudah lenyap tak berbekas. Di atas lantai hanya tinggal setumpuk tali. Setengah harian lamanya Kuik Tai Lok berdiri tertegun di sana, kemudian setelah memeriksa bekas tali pengikat itu, katanya, tali-tali ini dipotong dengan pisau bahkan dengan pisau yang tajam sambung yang Jit. Hanya pisau yang tajam baru akan meninggalkan bekas potongan yang rapi di atas tali tersebut. Lim Tai Peng segera berkerut kening, katanya kemudian, kalau begitu, ia pasti bukan kabur sendiri, tentu ada orang yang telah datang menolongnya, Kuik Tai Lok tertawa getir. Aku benar-benar tidak menyangka kalau manusia semacam itu pun bisa mempunyai teman. Mungkinkah kedua orang setan cilik itu tidak mungkin, sekalipun mereka mempunyai kemampuan sebesar ini juga tak akan mempunyai keberanian sebesar itu, apalagi, tiba-tiba ia tertawa, terusnya, bocah cilik rada mirip dengan kaum perempuan bagian mana yang mirip bocah cilik tak akan membicarakan soal setiakawan, padahal kekatnya mereka tidak mengerti. Yan Jit Kontan mendelik besar, tapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, Lim Tai Peng telah berseru lebih dulu. Mungkinkah perbuatan dari si anjing buledok mengapa kau bisa teringat akan dirinya hari itu? Aku tidak menjumpai si anjing buledok berada di sana, mungkin Lam Kiong Chou telah melepaskannya, mungkin juga mereka telah bersekongkol sebelumnya, Kuik Tai Lok gelengkan kepalanya berulang kali. Sekalipun manusia semacam Lam Kiong Chou bisa melakukan perbuatan macam apapun, paling tidak ada satu hal yang tak mungkin bisa dilakukan olehnya perbuatan macam apakah itu dia tak akan membagi harta rampasannya dengan orang lain? Setelah tertawa, katanya lebih lanjut, seandainya di meja ada tiga mangkuk nasi, sekalipun ia tidak habis makan, sisanya juga tak akan diberikan kepada orang lain, bahkan sekalipun bakal mampus kekenyangan, dia juga akan tetap melahapnya sampai habis, jadi kau beranggapan bahwa si tongkat dan si anjing buledok sudah mampus dibunuhnya Kuik Tai Lok menggut-manggut. Aku lapar ucapan yang terakhir ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan apa yang mereka bicarakan sekarang, bahkan sedikit pun tak ada sangkut pautnya. Siapapun tak akan menyangka kalau dia bisa mengucapkan kata-kata semacam itu dalam keadaan demikian. Lim Tai Peng menatap wajahnya lekat-lekat sepasang matanya terbelalak lebar. Ong Tiong serta Yan Ji juga sedang memperhatikan dirinya, seakan-akan mereka sedang menyelidiki apakah orang ini mempunyai susunan badan yang berbeda dengan orang lain? Kuik Tai Lok tertawa katanya lagi, ketika membicarakan soal tiga mangkuk nasi, tiba-tiba aku merasa perutku sangat lapar, ketika berbicara soal makan, aku baru teringat kalau kita sudah setengah harian lamanya belum bersantap apa-apa jadi setiap kali kau membicarakan sesuatu, maka kau pun akan teringat untuk melakukan sesuatu tanya Ong Tiong kemudian. Agaknya memang begitu jadi kalau kau sedang membicarakan soal kencing-anjing, apakah kau pun berpikir? Belum habis perkataan itu, tiba-tiba Kuik Tai Lok membalikan badan dan lari meninggalkan tempat itu. Arah yang dituju adalah kakus di ujung rumah sana. Ong Tiong yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa melototkan matanya lebar-lebar, tampaknya ia seperti dibuat tertegun. Yan Jit menghela napas panjang, tak tahan ia tertawa geli, katanya kemudian, orang ini benar-benar seorang yang berbakat bagus, orang yang berbakat demikian bagusnya mungkin tidak banyak jumlahnya di dunia ini sambung melintai peng sambil tertawa. Bukan cuma tidak banyak, mungkin cuma dia seorang, akhirnya Ong Tiong menghela napas panjang juga, gumamnya, untung saja cuma seorang inilah kesimpulannya. Jika dalam dunia ini terdapat beberapa orang manusia semacam Kuik Tai Lok lagi, mungkin dunia ini akan berubah makin ramai dan gembira. Dari sekian banyak binatang peliharaan, mungkin hanya anjing dan kucing yang paling akrab hubungannya dengan manusia. Ada sementara orang yang suka memelihara kucing, ada pula sementara orang yang lebih suka memelihara anjing, tapi ada juga yang beranggapan bahwa memelihara kucing maupun memelihara anjing sesungguhnya tidak jauh berbeda. Padahal mereka berbeda sekali. Kucing tidak seperti anjing, tidak suka ngeloyor pergi dari rumah, tidak suka berkeliaran kemana-mana. Kucing suka mengendon di rumah, paling banyak membaringkan diri di dekat perapian. Kucing suka makan ikan, apalagi kepala ikan. Kucing juga suka berbaring dalam pelukan orang, apalagi kalau ada orang membelai tengkuknya dan telinganya. Bila saban hari kau memberi makan tepat pada waktunya, sering membelopongnya dan membelai tengkuknya, maka dia pun akan sangat menyukai dirimu, menjadi sahabat karibmu. Tapi kau jangan lantas mengira kalau dia hanya menyukai kau seorang, hanya menjadi milikmu seorang. Kucing tak akan sesetia anjing, jika di rumahmu tiada ikan lagi, sering kali tak akan menyelingap ke rumah lain, bahkan dengan cepat akan menjadi sahabat karibnya orang itu. Jika lain kali berjumpa lagi denganmu, mungkin ia sudah tidak mengenali dirimu lagi, mungkin sudah melupakan dirimu sama sekali. Kucing kelihatannya tidak segalak anjing, tapi jauh lebih kejam daripada anjing, bila ia berhasil menangkap seekor tikus, sekalipun perutnya sedang lapar, dia juga tak akan sekaligus menelan tikus itu ke perutlah, pasti akan mempermainkan dulu korbannya sampai pusing dan setengah mati, kemudian pelan-pelan baru menikmati. Tangan dan kaki kucing sangat empuk, kalau berjalan tidak menimbulkan suara apa-apa, tapi bila kau mengganggunya, tangannya yang lunak dan empuk itu tiba-tiba akan memperlihatkan cakarnya yang tajam, bahkan mungkin akan mencakarmu sampai berdarah. Lantas kalau kucing tidak mirip panjing, mirip apa dia? Pernahkah kau bertemu dengan perempuan? Pernahkah kau melihat perempuan makan ikan? Pernahkah kau melihat perempuan sedang berbaring dalam pelukan suami atau kekasihnya? Tahukah kau cakar yang tinggal di atas wajah kebanyakan lelaki adalah hasil perbuatan siapa? Tahukah kau mengapa ada sementara lelaki sampai bunuh diri, menjadi sinting? Maka kalau aku bertanya kepadamu, kucing itu mirip siapa? Jika kau mengatakan kucing mirip perempuan, maka pendapatmu itu keliru besar. Sesungguhnya kucing tidak mirip perempuan, hanya saja ada sementara perempuan yang justru mirip kucing. Kucing itu berwarna hitam, kulitnya berkilat dan halus, hitam yang bercahaya. Quick Tailok sedang memperhatikan kucing tersebut dengan seksama. Bila seseorang sedang kelaparan hebat, biasanya dia tak akan berminat untuk memperhatikan kucing. Seseorang yang sedang kelaparan hebat, ia sama sekali tak akan berminat untuk memperhatikan benda apapun. Tentu saja Quick Tailok sudah kenyang. Seperti juga kemarin pagi, ketika sayur dan nasi telah tersedia di atas meja, mereka mendengar si kucing membunyikan suara keleningan. Tiba-tiba Quick Tailok berkata, kucing ini tentu kenyang sekali. Bahkan selalu diberi makan sampai kenyang, sebab kucing yang sering kelaparan tak akan memiliki tubuh seindah ini. Yanjit segera tertawa, tanyanya, sudah setengah harian lamanya kau melakukan penyelidikan, persoalan itukah yang kau selidiki. Quick Tailok tidak menanggapi perkataan itu, kembali ujarnya. Kalau dibilang semua perabot, semua sayur dan arak, serta peti mati itu adalah pemberian dari hau-hau Sian Seng, cuwon berbaik hati, tersebut, itu berarti kucing ini pun dipelihara olehnya, maka, maka kenapa maka rumah hau-hau Sian Seng pasti sangat nyaman, amat sosial dan kaya, kalau tidak kucing ini tidak akan terpelihara segemuk ini dan sekuat ini, kalau memang demikian lantas kenapa kata Yanjit sambil mengerdipkan matanya. Bila aku ini kucing dan mempunyai majikan yang begitu baik hati, maka aku takkan mau mengikuti orang lain, maka, maka seandainya kita lepaskan kucing ini, sudah pasti dengan cepat ia akan kembali ke rumah majikannya, mencorong sinar tajam dari balik mati Yanjit, serunya dengan cepat, kalau memang begitu, mengapa kau masih membopongnya? Kuitailok segera menepuk-nepuk tengkuk kucing itu, lalu katanya sambil tertawa, Saudaraku kucing, wahai saudaraku kucing, jika kau dapat membawa kami untuk menjumpai majikanmu, setiap hari aku tentu akan mengundangmu makan ikan. Ia lepaskan tangan dan menghantar kucing itu keluar dari pintu. Siapa tahu kucing itu mengeong lalu melompat balik ke dalam pelukannya lagi, bahkan menjilati tangannya. Melihat itu, Yanjit lantas berseru sambil tertawa, tampaknya kucing ini adalah kucing bertina, buktinya sudah jatuh cinta kepadamu. Kuitailok segera memegang tengkuk kucing itu dan menurunkannya kembali. Tapi kucing itu masih berputar-putar saja di sekelilingnya. Melihat itu dengan kening berkerut kuitailok segera berseru, Hei, kenapa kau belum juga pergi? Apakah kau tidak ingin bertemu dengan majikanmu? Bukankah ia selalu baik kepadamu? Tiba-tiba Ong Tiong tertawa, kemudian berkata, sekalipun daya ingat kucing kurang baik, tapi otaknya cukup jelas, otaknya cukup jelas. Dia tahu kalau di sini pun ada ikan untuk dimakan, mengapa harus bersusah payah untuk pergi ke tempat lain? Tapi aku toh bukan majikannya, mengapa dia musti menyulitkan diriku? Bukankah tadi kau memberi seekor ikan kepadanya? Kuitailok mengangguk, nah itulah dia seru Ong Tiong, barang siapa memberi ikan kepadanya, maka dia pula majikannya, Kuitailok segera menghela nafas, Aai, kalau begitu, kucing ini betul-betul adalah seekor kucing betina. Seandainya di sini sudah tiada ikan yang bisa dimakan lagi tiba-tiba Lim Tai Peng bertanya. Mungkin saja dia akan kembali ke tempat asalnya, aku hanya berharap kucing ini masih kenal jalan. Dan kata Lim Tai Peng kemudian sambil tertawa. Kucing memang mengenal jalan. Jika ia tidak mendapatkan makanan di luar, entah berada di manapun dia, dengan cepat ia pasti dapat pulang kembali ke rumah. Sore pun menjelang tiba. Jika sejak pagi sampai sore tidak makan apa-apa, entah dia manusia atau kucing, tentu akan sukar menahan rasa lapar. Sekarang, sekalipun Quick Tai Lok masih ingin membopong kucing itu, belum tentu Seng kucing mau dibopong olehnya. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat dia lari keluar dari rumah. Quick Tai Lok segera mengikuti dari belakangnya. Yan Jit mengikuti di belakang Quick Tai Lok, sedang Lim Tai Peng mengikuti di belakang Yan Jit. Lebih baik kalian jangan terlalu dekat seru Ong Tiong memperingatkan, bagaimana dengankah sendiri Ong Tiong tidak menjawab, ia cuma menghela nafas, seakan-akan merasa bahwa pertanyaan dari Lim Tai Peng itu terlampau bodoh. Pelan-pelan ia membaringkan dirinya kembali. Di sebelah kiri bukit adalah sebuah tanah pekuburan yang luas, sekalipun di waktu Ceng Beng, jarang sekali ada orang yang berziarah ke sana, orang yang dikubur di sana, dikala masih hidupnya saja sudah tidak mendapat perhatian, setelah mati tentu saja dengan cepat akan dilupakan orang, sana keluarga jarang, miskin pun tidak terlampau banyak, apalagi orang miskin yang telah mati. Quick Tai Lok seringkali merasa gembira hati, setiap kali berkunjung ke situ, hatinya akan terasa semakin iba. Tapi sekarang, ia tak punya waktu untuk berlibah hati lagi. Kucing itu larinya cepat sekali. Dalam waktu singkat ia sudah menembusi tanah kuburan itu kemudian menyusup keluar, dipandang dari kejauhan sana, mirip segulungan asap hitam. Mengejar seekor kucing bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, entah siapapun itu orangnya kecuali kau mengejarnya secara khusus, dan tidak mencabangkan pikirannya untuk memikirkan soal yang lain. Mengejar perempuan pun tak jauh berbeda. Mungkin karena kau tak ada waktu untuk memikirkannya, maka baru pergi mengejarnya. Padahal jika kau telah memikirkannya kembali, mungkinkah segera akan balik kembali. Di tepi tanah pekuburan itu terdapat sebuah hutan. Di dalam hutan terdapat sebuah rumah kayu kecil. Dulu Kuik Tai Lok sering berkunjung ke dalam hutan ini, tapi belum pernah menjumpai rumah kayu tersebut. Tampaknya rumah kayu ini baru selesai dibuat dua hari berselang. Ketika kucing itu menyusup masuk ke dalam hutan, tiba-tiba bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas. Menyusul kemudian terendus bau harum dari dalam rumah kayu itu. Itulah bau harumnya Ang Siobak. Kuik Tai Lok mengendus bau itu dalam-dalam, sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibirnya. Dalam rumah ada api, di atas api terpanggang sekerat daging babi. Seorang kakek tua berjongkok di tanah sambil mengipasi api itu, sedang seorang nenek sedang menuang kecap ke dalam kuali. Selain itu masih ada seorang gadis yang berambut panjang sedang berjongkok di sana sambil tiada hentinya memerintah kepada kedua orang tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah, kucing itu segera menyusup ke dalam pelukannya. Sekarang sudah jelas diketahui, gadis itu adalah pemilik kucing tersebut. Akhirnya Kuik Tai Lok berhasil menemukan orang yang dicarinya ketika ia sampai di depan pintu, kebetulan gadis itu pun sedang berpaling. Ketika sinar mati mereka berdua saling berjumpa, maka kedua-duanya merasa terperanjat. Akhirnya Kuik Tai Lok yang berteriak lebih dulu. Swan Bewe Tong, kiranya kau ang siobak itu empuk dan harum, setiap potong dibentuk persegi empat dan beratnya paling tidak empat tahil. Dengan mulut Kuik Tai Lok yang besar, ia dapat menelan sepotong daging setiap kali makan. Si kucing berbaring di bawah kaki Swan Bewe Tong sambil memejamkan meta, ia memang seekor kucing yang penurut, ia tidak selalu menurut, harus ada ikan, dia tak pernah menampik untuk mencicipi daging ang siobak. Baik manusia maupun kucing, apabila perutnya sudah lapar, mereka tak akan menampik untuk makan ang siobak. Setelah menyikat tujuh-delapan potong daging, Kuik Tai Lok baru menghela nafas panjang, katanya, mimpi pun tak pernah kusangka kalau kaulah orangnya Swan Bewe Tong hanya mencibirkan bibirnya sambil tertawa. Apakah kau selalu bekerja dengan care yang begitu rahasia dan misterius? Tanya Kuik Tai Lok lagi. Swan Bewe Tong menundukkan kepalanya dan menjawab sambil tertawa, sebenarnya aku ingin menghantar sendiri kepada kalian, tapi aku pun khawatir kalian enggan untuk menerimanya, sesungguhnya kau tak perlu menghantar benda-benda tersebut kepada kami, kata Yanjit Ketus. Kalian telah membantu banyak sekali kepada aku, bagaimanapun juga aku pun harus menunjukkan sedikit perasaan terima kasih kepada kalian, tapi barang-barang tersebut kami masih tetap tak bisa menerimanya, kata Kuik Tai Lok pula. Kenapa karena titik? Karena kau adalah perempuan tapi perempuan juga manusia. Kuik Tai Lok mengerling sekejap ke arah Yanjit, kemudian serunya sambil tertawa, caramu berbicara hampir tidak berbeda dengan ucapannya. Yanjit segera menarik muka, katanya, sekalipun orang lelaki yang memberi begitu barang kepada kami, kami juga sama saja tak dapat menerimanya. Apalagi kami sudah makan beberapa kali hidangan yang kau hantar ke rumah, sesungguhnya kami sudah merasa terlampau rikuh sambung Kuik Tai Lok lebih lanjut. Suan Bwe Tong segera mengeripkan matanya berulang kali, kemudian katanya, kalau begitu, anggap saja barang kami dititipkan di rumah kalian, begitu tentu boleh bukan kalau begitu, kau mesti bayar uang sewa selah Ong Tiong tiba-tiba. Akanku bayar selain itu juga harus memberi uang tanggungan, akanku bayar setiap hari sepuluh tahil perak, baik bayar di muka dan tak boleh menunggak bagaimana kalau aku membayar sepuluh hari lebih dulu tanya Suan Bwe Tong sambil tertawa. Ia benar-benar mengeluarkan seratus tahil perak. Ong Tiong tidak bergerak, dia cuma melototi uang perak itu tanpa berkedip, seakan-akan terpesona dibuatnya. Sebaliknya kuik tahilok sekalian mengawasi Ong Tiong tak berkedip. Tiba-tiba saja mereka merasakan Ong Tiong adalah manusia yang aneh sekali, bahkan sedikit tak tahu aturan. Orang lain dengan maksud baik memberi arak kepadanya untuk minum, menghantar hidangan kepadanya untuk makan, menghantar kursi baginya untuk duduk, menghantar ranjang kepadanya untuk tidur, bahkan rumah yang bobrok pun sudah diperbaiki sana-sini. Tapi ia masih menagih uang sewanya, bahkan harus membayar dulu di muka. Maknya betul orang ini, ia betul-betul telur berbusuk hidup kuik tahilok melotot kepadanya dan hampir saja mencaci maki. Sorot metong Tiong sudah mulai bergeser, dari atas uang perak itu pelan-pelan dialihkan ke wajah Suan Bwe Tong, tiba-tiba serunya dengan mata melotot, kau punya penyakit, aku punya penyakit seru Suan Bwe Tong tertegun. Bukan cuma berpenyakit, bahkan penyakitmu rada parah, Suan Bwe Tong segera tertawa. Soal makan, aku bisa makan dengan kinyang, soal tidur aku pun bisa tidur dengan nyanyang, mengapa kau mengatakan aku punya penyakit? Mungkin penyakitmu itu timbul karena kekinyangan dengan wajah tanpa emosi, katanya lagi, kau sudah membuang uang banyak untuk membeli barang sebanyak ini, kemudian menggunakan banyak tenaga untuk menghantarkan kemari, sekarang kau rela juga membayar uang sewa kepadaku, bila seseorang tidak lagi sakit, masakah ia akan melakukan perbuatan semacam ini? Kuik Tahilok segera tertawa. Ia mulai merasakan juga bahwa Suan Bwe Tong memang mengidap penyakit, bahkan penyakitnya memang agak parah. Biji Matu Suan Bwe Tong yang jeli berputar-putar lalu katanya, jikalau ku katakan bahwa aku berbuat demikian tak lain karena merasa berhutang banyak kepada kalian, mau mempercayai kah kalian semua ong-tiong segera berpaling ke arah Kuik Tahilok, kemudian bertanya, percayakah kau aku tidak percaya kalau sampai dia saja tidak percaya, mungkin di dunia ini sudah tiada orang lain yang mau percaya lagi Suan Bwe Tong menghela nafas panjang. Aai oleh sebab itu aku pun tidak berkata demikian lalu, apa yang hendak kau katakan sepasang biji matu Suan Bwe Tong berputar tiada hentinya, lalu sambil menggigip bibir dan menjawab, Jika seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan dan ingin mengawininya, apakah dia bisa melakukan banyak perbuatan yang membingungkan hati? Yee-a-a, mungkin Suan Bwe Tong Tiong. Bila seorang lelaki sudah jatuh cinta kepada seorang perempuan, pada hakikatnya perbuatan apapun bisa dilakukan. Perempuan pun demikian juga kata Suan Bwe Tong lebih jauh. Sama saja? Bagaimana sama sajanya? Bila seorang perempuan sudah jatuh hati kepada seorang pria dan ingin kawin dengannya, dia pun sama saja dapat melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang membingungkan hati, tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi merah padam karena jengah, dengan kepala tertunduk terusnya, tahun ini aku, aku telah berusia 18 gadis yang telah berusia 18 tahun, biasanya akan teringat akan suatu hal, yakni kawin. Gadis 18 tahun manakah yang tidak ingin mempunyai kekasih dan suami? Sesungguhnya kejadian ini adalah suatu peristiwa yang lumrah. Kembali Quick Tailok tertawa, katanya, kalau begitu kau tidak berpenyakit, lelaki yang telah dewasa akan menikah, gadis yang telah dewasa akan dinilai, siapapun tak dapat mengatakan kalau kau berpenyakit, lalu sambil membusungkan dada, ia bertanya lagi, entah lelaki manakah yang telah berkenan di hatimu yang jit segera melotot besar, katanya dingin, tentu saja kau tanda tanya, belum tentu walaupun di mulut ia bilang belum tentu, tapi mimik wajahnya telah menunjukkan keyakinan yang 100%. Sekalipun memukul gemberngan, belum tentu orang bisa menemukan lelaki ganteng seperti dia. Jika Suan B.W.E. Tong tidak jatuh cinta kepadanya, ia bisa jatuh hati kepada siapa lagi? Suan B.W.E. Tong memang sedang memandang ke arahnya, tapi ia gelengkan kepalanya sambil mencibir bibir. Mungkin orang itu adalah kau, mungkin juga bukan, katanya Seraya tertawa, sekarang aku belum bisa mengatakannya kepadamu, kenapa sebab sekarang masih belum tiba pada saatnya, kapan saatnya baru tiba Suan B.W.E. Tong memutar sepasang biji matanya yang jeli, kemudian dengan kepala tertunduk sahutnya. Aku harus memperhatikan lebih dulu apakah dia benar-benar baik atau tidak, sebab hal ini menyangkut hidupku sepanjang masa, bagaimanapun juga aku harus berhati-hati apakah sekarang kau belum bisa mengetahuinya tanya Quick Tailok. Aku, aku masih ingin menanti beberapa waktu lagi dan memperhatikan beberapa saat lagi, aku rasa lebih baik kau cepatan sedikit. Kalau hendak memperhatikan, ada orang sudah ingin kebelet sangat macam monyet kena terasi seru yang jit dingin. Tidak menjadi soal Quick Tailok tertawa, silahkan kau perhatikan pelan-pelan, orang baik selamanya tetap baik, makin dipandang makin menarik, bila aku sudah merasa cukup untuk memperhatikannya, aku pasti akan memberitahukan kepadamu lebih dahulu, tiba-tiba yang jit bangkit berdiri, kemudian tanpa berpaling beranjak keluar dari situ. Hei, kenapa kau pergi tegur Quick Tailok? Bukankah enakan kita bercakap-cakap bersama apanya yang akan dibicarakan lagi? Apakah kau tak ada persoalan lagi untuk dibicarakan? Aku hanya ingin mengucapkan sepatah kata, tanpa berpaling lanjutnya dengan suara dingin, anak gadis sekarang, kulit mukanya makin lama agaknya semakin tebal, memandang punggung yang jit hingga lenyap dari pandangan, Quick Tailok baru menggelengkan kepalanya berulang kali katanya sambil tertawa, walaupun tabiat orang ini rada aneh, sesungguhnya dia adalah orang baik, nona suan, harap kau jangan marah aku tidak sesuan, aku si BWE suan BWE tong cepat menerangkan sambil tertawa. BWE BWE dari huruf BWE HOA, bunga sakura suan BWE tong manggut-manggut, aku bersama BWE jilem mana sudah bunga sakura, ditambah bunga anggrek lagi, wah rupanya kau ingin membuka toko bunga aku bukan bernama jilan, lan dari arti kata bunga anggrek, aku bernama jilem, dengan arti lelaki, BWE jilem. Aneh benar namamu itu ketika mendiang ayahku memberi nama tersebut kepadaku, dia ingin memberitahukan kepadaku agar aku seperti seorang lelaki, tak boleh heilmen atau manja, apa yang ingin ku lakukan. Harus ku lakukan dengan terbuka, apa yang ingin ku katakan juga harus ku katakan secara terang-terangan, jika arwah ayahmu di alam baka bisa mengetahui akan hal ini, dia pasti akan merasa gembira tiba-tiba Ong Tiong berseru. Kenapa sebab kau memang tidak menyianyakan harapannya agak memerah paras muka BWE jilem karena jengah, katanya, kau, kau menganggap pekerjaan yang ku lakukan lebih banyak mirip perbuatan kaum pria kau adalah perempuan Ong Tiong balik bertanya. BWE jilem tak bisa menahan gelinya lagi, ia tertawa cekikikan. Kwik Tai Lok juga tertawa, katanya pula, caramu bertindak memang lebih ke laki-lakian daripada kebanyakan lelaki, misalkan saja, ia merendahkan suaranya serendah-rendahnya, kemudian melanjutkan, teman kita yang bernama Yanjit, kadangkala ia mirip seorang gadis, bukan saja gerak-geriknya agak kewanita-wanitaan, bahkan seringkali bisa marah-marah tanpa sebab, apakah kau menganggap perempuan pun seringkali menjadi marah tanpa sebab. Kwik Tai Lok cuma tertawa, dan tidak berbicara apa-apa. BWE jilem berkata lagi, perempuan pun seperti juga lelaki, bila sedang marah, itu pasti ada alasannya, cuma saja kaum lelaki belum tentu mengetahui alasan tersebut. Setelah tertawa, lanjutnya, sesungguhnya lelaki belum tentu sepintar apa yang dibayangkan sendiri, Kwik Tai Lok ingin berbicara lagi, tapi akhirnya ia berusaha menahan diri. Ia bertekad tak akan ribut dengannya, seandainya ingin mendebat, dia pun baru akan mendebat setelah mengetahui siapakah orang yang dipilih olehnya nanti. Sampai waktunya dia akan memberitahukan kepadanya, paling tidak lelaki jauh lebih pintar daripada apa yang dia bayangkan. Sampai waktunya nanti, dia pasti akan percaya. Sekulum senyuman segera tersungging di ujung bibir Kwik Tai Lok, agaknya dia sedang membayangkan kejadian pada waktu itu, BWE Jilem berbaring dalam rangkulannya dan memberitahukan kepadanya bahwa orang itu adalah dia. Pada waktu itu, dia akan mengetahui sesungguhnya siapakah yang lebih pintar, hampir tertawa tergelak Kwik Tai Lok setelah membayangkan sampai ke situ. Lim Tai Peng juga sedang tertawa. Apakah ia juga sedang memikirkan kejadian yang sama? Bila seseorang tak dapat menghayalkan diri sendiri, mungkin ia tak bisa dikatakan sebagai seorang lelaki sejati. Mungkin dia tak bisa terhitung sebagai seorang manusia. Manusia bisa lebih hebat dari binatang, mungkin dikarenakan orang bisa berhayal diri, sementara binatang tidak bisa. Tiba-tiba BWE Jilem berkata lagi, padahal sekalipun orang lelaki agak kewanita-wanitaan, hal ini pun tidak ada salahnya paling tidak orang semacam itu tak akan kasar, tak akan liar, bahkan pasti akan lemah lembut. Tiba-tiba Kwik Tai Lok melompat bangun kemudian selangkah demi selangkah berjalan keluar, tiba-tiba ia berpaling sambil bertanya kepada Ong Tiong, coba kau lihat, apakah aku juga rada keperempuanankah seorang lelaki. Kwik Tai Lok tertawa tergelak. Sebenarnya aku mengira demikian, tapi sekarang bahkan aku sendiri pun kurang jelas, rembulan sedang bersinar purnama. Rembulan yang bundar tergantung di atas awang-awang. Yanjit seorang diri duduk di bawah pohon dan memandang ke tempat kejauhan dengan wajah termangu. Tiba-tiba Kwik Tai Lok juga berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Yanjit mengerutkan dahinya, kemudian dengan mata melotot tegurnya, mau apa kau datang kemari berbincang-bincang apa enaknya berbincang-bincang dengan aku? Mengapa kau tidak mencari nona BWS saja kata Yanjit sambil menarik muka. Kwik Tai Lok mengelus dagunya lalu berkata, agaknya kau seperti tidak terlalu suka dengannya. Orang yang menyukainya sudah terlalu banyak, aku tak usah dimasukkan ke dalam bilangan lagi, Kwik Tai Lok membungkam diri. Yanjit mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berkata lagi, sore tadi, kalian tampak bergembira sekali, ehem tanda seru kalau memang kalian bisa berbincang-bincang dengan begitu gembira, buat apalagi kau datang mencariku rupanya kau sedang cemburu tiba-tiba Kwik Tai Lok tertawa. Paras muka Yanjit segera berubah memerah padam seperti kepiting rebus. Cemburu serunya aku cemburu kepada siapa? Kwik Tai Lok segera tertawa. Kau tahu orang yang dia cintai adalah aku, sedang kau juga mencintainya, maka, tidak menunggu sampai ia menyelesaikan kata-katanya, Yanjit segera bangkit berdiri dan beranjak dari situ. Ketika Kwik Tai Lok menarik tangannya, ia mengipatkan dengan sekuat tenaga, Kwik Tai Lok kembali menariknya seraya berseru. Aku datang kemari untuk mengajakmu membicarakan soal serius, Yanjit berkerut kening. Urusan serius katanya, masakah di ujung bibir masih ada persoalan yang serius? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa di sekitar tempat ini terdapat suatu keluarga besar si BWE yang mempunyai seorang toa sawya bernama Sip Jin, manusia batu, BWE J.K.Y.A.A. Aku memang pernah berkata demikian. Coba pikirlah, mungkinkah BWE J.L.M. adalah adik perempuannya BWE J.K.Y.A.A. atau tidak? Semuanya tak ada hubungan dengan diriku. Apakah keluarga BWE mempunyai ikatan dendam dengan Hang Si Hu? Tidak begitu jelas. Aku rasa pasti ada, karena itu BWE J.L.M. baru menggunakan akal untuk menyingkirkan Hang Si Hu, tapi bukankah antara dia dengan Lam Kiong Chou juga ada denam? Bukankah Lam Kiong Chou juga ditolong olehnya? Dia menolong Lam Kiong Chou apakah dengan maksud untuk mendapatkan harta karun itu? Mengapa kau tidak menanyakannya secara langsung kepada orang yang bersangkutan? Dan Quick Tailok segera menghela nafas panjang. Kalau ia sendiri tak mau membicarakannya, sekalipun aku bertanya juga percuma, Yan Jit segera tertawa dingin. Aku lihat rupanya kau tak berani bertanya ejeknya. Tidak berani cetus Quick Tailok dengan mati melotot. Kau takut berbuat salah kepadanya, takut dia menjadi marah, oleh sebab itu, tiba-tiba ia menutup mulutnya rapat-rapat dan menarik muka. Ketika Quick Tailok berpaling, dilihatnya BWE Jilem sedang berjalan mendekat. Sekulum senyuman manis masih menghiasi ujung bibirnya, dengan metu yang besar dan jeli ia berkata sambil tertawa, sebenarnya persoalan-persoalan tersebut harus kalian tanyakan kepadaku, mengapa aku musti marah Yan Jit semakin menarik mukanya, lalu berseru, kalau begitu semua pembicaraan kami tadi sudah kau dengar BWE Jilem menundukkan kepalanya rendah-rendah. Aku bukan sengaja datang untuk menyadap pembicaraan kalian, aku hanya datang untuk memberitahukan kepada kalian bahwa hidangan malam telah siap, kebetulan amat kedatanganmu itu, sesungguhnya ia sudah bangkit berdiri, maka sekarang dan melanjutkan langkahnya pergi meninggalkan tempat itu. Memandang hingga bayangan tubuhnya sudah pergi jauh, BWE Jilem baru menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa getir. Aku toh tidak menyalahi dia, mengapa begitu berjumpa denganku di alantas pergi dari sini? Mungkin karena dia amat mencintaimu, jawab quick tailog sambil tertawa. BWE Jilem mengeripkan matanya, lalu berseru, menyukai aku? Kenapa dia malah menghindarkan diri dariku? Mungkin dia merasa bahwa orang yang kau cintai bukan dirinya, BWE Jilem menundukkan kepalanya, lewat lama sekali tiba-tiba ia baru tertawa. Apa yang kau tertawakan? Tanya quick tailog. Sambil mencibir bibir BWE Jilem tertawa. Aku mencertawakan kalian orang laki-laki, persoalan yang seharusnya ditanyakan tidak ditanyakan, persoalan yang tidak seharusnya ditanyakan malah kau tanyakan, tentang beberapa persoalan yang kutanyakan tadi, apakah kau, BWE Jilem segera menukas ucapan itu, sambil menarik tangannya, ia berseru seraya tertawa, hayo jalan kita bersantap dulu, selesai bersantap nanti aku baru akan memberitahukan hal ini kepadamu mengapa tidak kau katakan sekarang juga aku khawatir setelah mendengar perkataan itu kau malah tak tega untuk makan sahut BWE Jilem sambil tertawa. Ia menarik tangan quick tailog dan diajak masuk ke dalam rumah, rat sekali genggamannya, bahkan setelah duduk pun masih menggenggamnya rat-rat. Ong Tiong masih menatap tajam tangannya, Lim Tai Peng juga menatap tangan itu tanpa berkedip, sedang Yan Jit seakan-akan bergerak tak mau melihat, tapi Urung Toh melirik juga beberapa kejap. Tak terlukiskan perasaan quick tailog pada saat ini, maka dia pun bisa bersantap luar biasa banyaknya. Ketika ia menyeka mulutnya, tiba-tiba BWE Jilem berkata, Dugaanmu memang tidak salah, aku adalah adik perempuannya BWE Jika, keluarga kami memang ada dendam dengan Hang Sihou. Cuma sayang aku tak pernah berhasil menjumpainya, maka terpaksa aku harus menggunakan akal ini. Setelah tertawa, lanjutnya, sejak permulaan kami sudah mengetahui kalau si tongkat dan si anjing buldok, pasti dapat menyeret keluar Hang Sihou dari sarangnya, mereka adalah petugas hukum, sudah barang tentu lebih gampang buat mereka untuk mencari orang berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia menghela nafas, kemudian sambungnya, hingga sampai di situ, dugaan kalian memang tidak salah selanjutnya. Kejadian selanjutnya, kalian telah salah menebak persoalan yang mana saja yang telah salah ditebak. Tanya quick tailog dengan wajah tertegun. Pertama, orang berbaju hitam itu bukan Lam Kiong Chow kalau bukan Lam Kiong Chow lantas siapa. Bwe Jilem menggigit bibirnya kencang-kencang, setelah lewat lama sekali, dia baru mengambil ketetapan di hatinya, dia adalah kakak kukoma bersambung jilid 10. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.